Hai bertemu kembali di channel YouTube Isman Taro Info dan kesempatan kali ini kita akan mereview sama-sama belajar berbagi pengalaman mengenai pertanian yaitu mengenai cara pemasangan tali putar ataupun tali ring pada ajir-ajir tanaman cabai untuk penyangga ataupun penguat ranting-ranting cabang cabai agar tetap berdiri dan tidak merunduk ke bawah ini dia apa yang dimaksud dengan pemasangan ring yaitu tali ini ini kalau disini namanya tali ring ya atau tali yang dia itu posisinya memutar di bedengan di atas bedengan nah ini kita lihat ya ini dia satu bedengan ini misalnya ini kita pasang ini memutar mengelilingi bedengan pada bagian atas dan fungsinya adalah dia menahan ini nah ini ranting ini dia menahan ini agar dia tidak jatuh ke sini terutama pada saat musim penghujan deras ya ini kadang mudah untuk jatuh ke sini nah ini juga ini fungsinya seperti ini Hai ini sambil kita arahkan ya jadi misalnya ini ini kan masih di bawah tali ring nanti dia akan tumbuh ke di atas semakin tinggi nanti kita masukkan ke sini masukkan ke sini nanti dia akan melewati di atas ataupun di dalam dalam ring ini jadi dia kuat di dalam dan tidak ke arah luar nah ini seperti ini dia menahan seperti ini nah misalnya contohnya ini ini sudah mulai naik dia dia berada disini ini mulai kita arahkan masuk nah seperti ini ini dia akan tumbuhnya masuk di dalam lalu kita lihat lagi nah ini ini sudah naik tinggi di atas ring pelan-pelan ya kita masukkan jangan sampai patah ya seperti ini ini pemasangan ring untuk proses pemasangnya seperti apa ini mohon maaf kemarin tidak saya bikin video ini saya kasih gambaran ya mengenai proses pemasangannya jadi ini ada beberapa bedengan ini saya potongnya jadi tiap-tiap satu bedengan ini kita buat satu melingkar ya jadi satu bedengan ini satu melingkar nanti ada lagi bedengan yang lain melingkar berikutnya agar tidak mengganggu jalannya jadi ini berhenti di sini nah ini berhenti di sini ini kan bedengan terputus ya tetap melingkar ke satu ini untuk posnya seperti apa jadi yang pertama kita gunakan tali ya tali yang kuat nah ini disini menyebutnya ini talibel seperti plastik tapi lebih kuat ya dia kalau di tempat lain teman-teman mungkin nama penyebutannya berbeda kalau disini talibel namanya ukurannya seperti ini kecil tapi dia kuat ini bisa kita gunakan lima kali ya lima kali penanaman bahkan lebih tapi kalau sudah beberapa kali biasanya warnanya akan sedikit memudar menjadi agak putih untuk prosesnya ini satu bedengan biasanya saya mulai tidak dari ujung ya dari sini agar ini posisinya tariknya tetap posisi tersebut jadi saya mulai dari itu dua tiga empat lima dari lima tepi sampai dari sini saya ikat kuat lalu saya tarik ke ujung terdekat ada lima tadi nah lalu saya putarkan disini saya putar lalu saya bagian bawah naik putar lagi lalu bagian atas turun lalu baru ke sini dua kali putaran saja tiga kali lebih bagus tapi saya dua kali kenapa saya bikin atas putaran atas putaran bawah agar dia tidak mudah naik turun nah ini kencangan dia kalau kita putar di atas saja dua kali dia akan mudah turun dan ketika kita putar bawah saja dua kali atau beberapa kali dia akan mudah naik kalau kita putar atas bawah dia akan terkunci nah seperti ini dua-duanya terkunci ini cukup cukup kita putar saja ya jangan kita tali ataupun kita simpul kita putar saja setelah itu kita putar sini lagi sama tadi sama lagi lalu di ujung nah ini ujung harus benar-benar kita bikin rapi ya walaupun mungkin agak serang sedikit ya nah ini kita putar kalau di ujung biasanya saya memutarnya lebih banyak mungkin empat atau lima kali agar kuat ya di ujung-ujung sini sama ujung sana nah setelah itu kita putar terus hingga mengelilingi bedengan ini sehingga sampai ke titik yang tadi awal ya nah ini titik yang tadi awal ini nah ini titik tadi awal dan pada saat terakhir ini kita tarik yang yang cukup kuat ya yang dari sana kita tarik yang sangat kuat sehingga tali ini memutar cukup kuat nah ini kita goyang-goyang itu kuat semuanya cukup kuat karena kita tarik sini ini juga ketarik sini jadi ini sebenarnya memutar dan lain tarik menarik agar menjadi kuat dan pada saat memberikan ataupun memberikan putaran ini kita lihat ya sana sama sini sekalian membuat terus dua dua ajir ini yang berhadapan nah seperti ini karena kadang kita menancapkannya agak sedikit belok-belok ya itu caranya untuk video prakteknya mungkin di lahan yang lain yang belum kita kasih ring masuk saya bikin video ya ini kemarin tidak sempat saya bikin video tapi setidaknya fungsinya rekan-rekan sudah tahu nah berikutnya kenapa ini saya kasih satu dua bahkan di lahan yang lain ada yang kasih saya ada yang saya kasih tiga empat itu tergantung keadaan pohonnya ya dan keadaan pohon ini juga tergantung dari jenis tanamannya ataupun jenis cabenya dayang cabenya itu jenisnya tinggi ruas-ruas entar ruasnya itu panjang-panjang itu saya kadang kasih banyak ada yang ada yang ruasnya berbeda ada yang jenis tapi yang berbeda itu pengaruh jumlah pembelian tali ring ini ada satu dua kadang saya kasih tiga itu dia tergantung dari jenisnya ya itu ya sedikit gambaran ataupun penjelasan singkat mengenai manfaat daripada ring ataupun tali ring ya dan ini kalau yang ini yang masih berfungsi yang ini ya ini ya ini menahankan ini seperti yang sudah dijelaskan di awal nah ini nanti ini semakin tinggi ini baru yang atas ini berfungsi jadi ketika sudah sampai cabang sini dia akan berfungsi menahan seperti yang bawah ini dan biasanya saya pemberian ringnya ini yang atas dulu paling atas dulu yaitu yang bawah yang bawah di yang atas ini sebagai penguat utama ya yang tarikan awalnya ya kalau yang ini yang bawah yang bawah misalnya itu tidak perlu kita tarik terlalu kencang ya kita tinggal mengikuti alur daripada ajir yang sudah kita tarik pertama tadi mungkin sekian dulu video kali ini mengenai review singkat sama-sama belajar mengenai tanaman cabai tentang proses ataupun manfaat daripada ring tali melingkar semoga video ini bermanfaat silahkan simak juga video-video saya yang lain di channel youtube ismanto info atau nanti saya tuliskan video-video saya di link deskripsi bawah mengenai pertanyaan yang berkaitan dengan cabai ataupun berkaitan dengan yang lainnya ataupun video-video lainnya terima kasih semoga video ini bermanfaat jangan lupa like and subscribe channel youtube ismantaro info terima kasih